Selamat malam, salam budaya, Rahayu. Kali ini saya mencoba untuk memberikan satu gambaran bagaimana kata urib ikuhurub tidak hanya menjadi semacam falsafah tetapi bagaimana kita menganalisa dan tingkah laku sebagai seorang yang menghayati kejawen sastra jendera itu bagaimana ya itu penting ya nah apa itu kebahagiaan, ketentraman hidup dan juga karahayuan apa itu nah kebahagiaan maupun ketentraman hidup pasti berbeda pada setiap orang karena setiap individu memiliki nilai dan tujuan atau juga preferensi yang unik dan pasti berbeda namun secara umum kebahagiaan, ketentraman itu bisa didefinisikan melalui satu elemen ya yaitu kesejahteraan emosional itu terutamanya rasa bahagia yang positif seperti cinta, suka cita, kepuasan dan jangan salah juga suatu kerinduan itu juga merupakan satu kesejahteraan emosional karakter orang yang mudah mendapatkan kebahagiaan biasanya menjalani kehidupan sehari-hari mampu mengelola emosi negatif seperti stress, kemarahan, kurang menerima keadaan pemberontakan batin, melakukan pertentangan mereka tidak mampu mengatasinya dengan cara yang sehat nah itulah yang sebetulnya penting untuk menjadi basic kita memasuki hurip iku hurup hurip iku hurup adalah salah satu falsafah yang mencakup pengendalian diri hidup memberi manfaat pada lingkungannya berdharma memberikan jalan untuk maju buat teman-teman orang-orang yang ada di sekitar kita patuh pada etika ya nah watak-watak yang sebetulnya juga memengaruhi bagaimana bisa melakukan ini itu yaitu seperti halnya masa kecil yang tidak terdidik dengan baik biasanya tidak bisa memahami empan-papan atau bagaimana menyesuaikan keadaan nah hal ini bisa karena masa kecil yang sangat dimanja atau justru kebalikannya yaitu kurang bahagianya di saat masa kecil karakter yang hingga hingga dewasa ini sering kita sebut karakter bawaan atau disebut kepribadian dasar nah kepribadian dasar sebetulnya sudah ada sejak lahir dan akan memengaruhi kebahagiaan seseorang nantinya biasanya mereka memiliki energi yang negatif menaungi dirinya itu karakter bawaan yang tidak baik dan kesadaran untuk mengelola pikiran dan emosi itu sering terbalik tidak dipahami dengan baik sehingga sulit memahami pengalaman baru yang dihadapinya dan umumnya kehidupannya dilalui dengan pesimistis kegagalan dan tidak bisa mengelola dengan baik apa yang ada dalam kesempatan hidupnya karena sudah memiliki satu beteng atau proteksi diri ya hal ini bisa dilihat dari pergaulan karirnya kemudian juga seseorang dengan karakter yang negatif energinya itu akan selalu sembunyi dibalik orang tidak berani untuk unjuk diri memanfaatkan orang lain dan sering merusak persaudaraan dari suatu pergaulan atau komunitas nah kesempatan untuk dapat maju itu sering dia abekan karena tidak sanggup menerima kritik menyebabkan maksud baik dengan maksud baik akan saling beradu nah ini kesulitannya yang akan dihadapi oleh orang-orang yang memiliki karakter bawaan itu orang dengan sifat-sifat ini biasanya merasa takut akan penilaian negatif untuk dirinya takut kegagalan hilang rasa tanggung jawab kemudian mereka lebih nyaman di posisi yang tidak terlihat sembunyi dan mungkin juga merasa kurang berharga sehingga dalam situasi di lingkungan sosial maupun profesionalnya kehidupannya menggunakan lab service menunjukkan segala apa yang kelihatannya dia kuasai ya sifat ini dapat dianalisa dari berbagai faktor termasuk pengalaman masa lalu kepribadian atau tekanan sosial nah hurif iki huruf itu filsafat yang mana hidup kita kalau bisa adalah menjadi manfaat dengan lingkungannya nah caranya ya dalam sasot jendro lakukanlah meditasi khusus sasot jendro bisa disimak di kcb channel youtube yang lama-lama ya itu ada semua ya dimana cara-cara meditasinya ya nah di dalam sasot jendro sendiri itu sering disebut bagaimana kita melakukan cipto rogo ya cipto rogo dengan tujuan bertriwi kromo tiga kesadaran disatukan kesadaran pikir kesadaran rosok kesadaran rogo disatukan ya nah saya kira ini cukup bisa menjelaskan tentang bagaimana menuju hurif iku huruf semoga akan sangat membantu untuk mengatasi karakter seseorang yang dinaungi energi negatif dengan bermeditasi membuat seseorang lebih terbuka terhadap pengalaman baru dan cenderung lebih mudah menemukan kebahagiaan melalui eksplorasi dan pembelajaran pada hal-hal yang dialami huruf iku huruf menerjemahkan tingkah laku dari sifat seseorang untuk lebih fleksibel penolong kerelaan mudah beradaptasi sehingga bisa meningkatkan rasa bahagia dalam kehidupannya bermeditasilah dengan mencari situasi yang nyaman lakukan cukup 5 menit setiap hari akan membantu mendapatkan kesejahteraan emosional yaitu kebahagiaan rasa tentram dan juga merasa kerah hayuan dalam jangka yang panjang maaf jika ada yang kurang berkenan saya membahas ini adalah sebagai dasar untuk kita selalu bisa mulat sari rohang rosowani berani introspeksi dan berani memperbaikin diri semoga bermanfaat salam bahagia rahayu terima 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 kasih.